Saya nikahkan Binda Hairunisa Binti Adikusumo Ibu Binda dan Mbak Serdi tidak bisa menjaga Binda dan Mbak Serdi tidak bisa menjaga Saya harus bertemu dengan mereka sekarang Tetap tidak bisa, Pak Tetap tidak bisa, Pak Tetap tidak bisa, Pak Saya terima nikah dan kawinnya Binda Hairunisa Binti Aryun Adikusumo Dengan mas kawin tersebut dibayar tulang Binda! 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 Nah di episode tadi malam Tentunya kalian dibuat puas ya Benar-benar puas dengan adegan sinetron Naluri Hati Dimana Rina dan Gilang tidak hanya dipecat dari kantornya Dinda Mereka pun kini benar-benar dimiskinkan oleh Dinda Ya karena memang mereka sudah tidak lagi memiliki wawenang dan akses di perusahaan Dinda Finance Yang lebih membahagiakan lagi nih buat para pecinta sinetron Naluri Hati Mereka berdua pun kini sudah diusir dari rumah Dinda Dengan kawalan beberapa bodyguard Dengan kawalan beberapa bodyguard Rina dan Gilang berhasil diusir walaupun sebelumnya mereka memaksa untuk masuk ke rumah Dinda Sempat terjadi kekecauan di depan rumah Dinda Perkelahian antara Gilang dan bodyguard Dinda pun tidak bisa dihindarkan Walaupun akhirnya mereka pun harus diusir Dengan membawa kekecewaan akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya tersebut Mereka berdua tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Dinda Mereka masih menyangka bahwa yang melakukan suma itu adalah Cindy yang berpura-pura menjadi Dinda Lalu mereka pun segera sejam menelpon Cindy dan langsung memarahinya Namun lagi-lagi Gilang mendapatkan cemohan dari Cindy Ya saat itu Cindy sedang bersama dengan Sandy di sebuah kafe Cindy sengaja melalui speker percakapan antara dirinya dan Gilang Cindy dan Sandy pun menertawakan nasib yang dialami oleh Gilang dan Ibu Rina Setelah mengetahui hal tersebut Gilang dan Ibu Rina begitu ketakutan Mereka takut Dinda akan segera melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib Dan tentunya akan tamatlah riwayat mereka Kalau memang itu dilakukan oleh Dinda Namun lagi-lagi Gilang dan Rina tetap mempunyai rencana jahat Ini mereka merencanakan agar Ibu Rina bisa menyusup kembali ke rumahnya tersebut Gilang masih mengatakan bahwa Dinda belum mengetahui ibunya yang sebenarnya Sehingga dia berpikir tentunya Dan Dinda akan menganggap bahwa Ibu Rina itu adalah ibu kandungnya Namun tetap saja Ibu Rina menolak karena masih ketakutan Sementara itu Jane sengaja menemui Sandy Lalu ia mengobrol berdua secara hati ke hati Kini persoalan diantara Jane dan Sandy sudah mulai clear Peran mereka kini sudah mengetahui kronologis kejadian Ketika Dinda menjadi Naila Naila mencintai Jane dan Jane begitu berharap ingin menikah dengannya Sementara itu Sandy yang memang sudah mengetahui Bahwa Naila sedang amnesia Dia mencoba merelakan Naila agar bisa memenentukan pilihan hatinya sendiri Sandy rela jika Naila menikah dengan Jane Namun kini setelah Naila atau Dinda sembuh dari amnesianya Kini Jane lah yang akan merelakan Dinda untuk bisa kembali kepada Sandy Sandy sendiri bingung kenapa setelah Naila sembuh Dia tidak berusaha untuk menghubunginya Lalu Jane menanyakan kepada Sandy Apakah kamu masih menyimpan nomor yang lama? Sandy mengatakan bahwa HPnya telah hilang Instagram Naila pun saat itu sudah dihack oleh Cindy yang berpura-pura menjadi Dinda Sandy berpikir bahwa Naila telah salah paham terhadap dirinya Karena kini dia dekat dengan Cindy atau Dinda palsu Dan mungkin karena hal itulah Dinda tidak berusaha untuk menghubunginya kembali Dengan keterbukaan Jane dan Sandy Akhirnya Sandy pun memutuskan untuk menemui Naila Akhirnya Sandy dan Cindy pun menuju ke rumah Naila Namun lagi-lagi bodyguard Naila mengusir mereka berdua Dan meminta Sandy dan Cindy untuk menunggu di luar Kemudian datanglah Dinda dari rumahnya Sambil mengeluarkan koper mereka berdua Lalu ia mengusir Sandy dan Cindy Cindy dan Sandy pun terheran dengan apa yang dilakukan oleh Dinda Mereka berusaha menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya Termasuk hubungan mereka Namun Dinda tidak mau ambil pusing Ia tetap saja bersikeras untuk mengusir mereka berdua Nah di episode malam hari ini Tentunya kita akan disukuhkan dengan adegan yang sangat mengesalkan ya Dimana terlihat Sandy dan Dinda Kenapa akan melangsungkan pernikahannya Terlihat Sandy begitu serius menghadapi pernikahannya dengan Dinda tersebut Begitu juga dengan Dinda Sepertinya dia tidak percaya bahwa akan kembali lagi kepada Sandy Namun Dinda menaruh harapan besar kepada Sandy Belum saja pernikahan itu berlangsung Tiba-tiba di luar terjadi keributan Karena Zain datang untuk masuk ke rumahnya Dinda Meskipun Zain dihalang-halangi oleh bodyguard Dinda Terlihat Zain memaksa masuk ke rumah tersebut Sehingga terjadi perkelahian antara Zain dan bodyguard Dinda Zain akhirnya berhasil mengatasi para bodyguard tersebut Ia langsung saja menaruh bos masuk ke dalam rumah Dinda Terlihat Sandy yang lagi mengucapkan ijab kabul Namun tiba-tiba saja Sebelum kata sah disebutkan oleh para saksi Zain menghentikan pernikahan tersebut Oke guys nampaknya semakin seru semakin mendegangkan ya Cerita dari sinetron Naluri Hati ini Namun mudah-mudahan saja ini hanyalah mimpi Sandy saja Yang menikah dengan Dinda atau Naila Mudah-mudahan saja Dinda masih mengingat Zain tentunya Oke bagaimana menurut kalian ya Silahkan tulis saran dan pendapatnya di kolom komentar ya Dan silahkan juga sebutkan asal daerahnya dari mana saja ya Biar kita bisa bersilaturahmi tentunya Oke untuk kisah selengkapnya kalian boleh saksikan di SCTV tentunya Yang tayang setiap hari pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ya Dan akhirnya Bang Mimin pamit nih Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat siang, selamat beraktifitas dan selamat menantikan Sinetron Naluri Hati Terima kasih telah menonton!